Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran agar kedekatan ataupun hubungan yang mungkin teman-teman cewek sedang jalani itu boleh berhasil dan kemudian boleh awet sampai ke pernikahan dan sampai kepada kakek nenek. Berbicara tentang sifat cewek yang paling dibenci cowok. Jadi ada beberapa sifat cewek yang benar-benar cowok manapun gak suka dengan sifat itu. Dan sifat itu bisa mengganggu, bisa merusak kedekatan itu bahkan hubungan yang sedang dijalani. Sekali lagi, ini menjadi satu pembelajaran, menjadi satu alarang untuk sifat tersebut bisa diperbaiki. Oke, jadi ada lima sifat cewek yang paling dibenci cowok. Nah, yang pertama adalah egois. Jadi cewek yang egois, yang gak peduli pendapat orang lain, gak peduli keinginan orang yang lagi dekat sama dia, keinginan pasangannya, ini sangat-sangat dibenci. Ini kerap kali mengganggu kedekatan-kedekatan itu. Ini kerap kali mengganggu hubungan itu. Nah, saya gak tahu, teman-teman cewek, apakah kamu tergolong egois atau gimana? Tapi percaya sayalah, kalau engkau terus-menerus egois, tidak lama kedekatan itu berhenti. Tidak lama hubungan itu bisa bubar. Karena tidak nyaman. Karena akan merusak. Untuk itu, teman-teman cewek, belajarlah untuk mendengarkan orang lain. Belajarlah untuk berdiskusi dengan pasanganmu. Sehingga engkau menjadi pasangan yang menarik. Sehingga orang tertarik untuk dekat sama kamu. Dan jujur, seseorang yang egois tidak lebih daripada kekanak-kanakan. Dan itu, sekali lagi, sangat-sangat menjengkelkan. Nah, saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini, engkau tidak seperti itu. Oke? So, itu yang pertama. Egois. Yang kedua, sifat cewek yang paling dibenci cowok. Maka yang kedua adalah sifat ngambekan. Nah, ini dulu pernah saya alami dengan mantan pacar dulu. Kalau saya ingatkan, masih level ingatkan loh. Belum tegur. Kalau saya ingatkan ngambek, bisa seharian tidak mau ngomong. Bisa seharian dicuekin. Apalagi kalau saya tegur. Bisa berapa hari. Nah, saya selalu bilang. Kalau kamu terus begini. Repot. Maka masalah apapun, tidak bisa diselesaikan. Nah, satu dua kali. Saya maklum. Tapi terus-menerus dia ngambekkan. Karena memang kan, tidak ada hubungan yang tidak ada masalah. Tidak ada hubungan yang tidak ada tantangan. Nah, setiap kali berdiskusi, dia ngambek. Dan akhirnya, saya ambil keputusan. Saya tegas. Saya bilang, kalau kamu terus-menerus begini. Apa-apa, ngambek. Gak bisa dihubungin. Gak bisa diketemuin. Gak ada solusi. Gak ada penyelesaian. Ini akan merusak hubungan. Dan dia begitu terus. Akhirnya hubungan itu berakhir. Jadi, teman-teman cewek. Jadilah perempuan yang dewasa. Kekanak-kanakan itu yang apa-apa ngambek. Apa-apa ngambek. Dan kalau kamu mau awet hubunganmu. Jadilah dewasa. Selesaikan masalah yang ada. Diskusikan. Bicarakan. Jangan lari. Jangan ngambek. Supaya kalau kamu dekat dengan seorang cowok. Dia respek sama kamu. Supaya pasanganmu juga respek. So, ngambek. Itu sifat cewek yang sangat dibenci oleh cowok. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Sifat cewek yang paling dibenci cowok. Maka yang ketiga adalah tidak peka dan tidak pengertian. Tidak peka kalau cowoknya lagi bad mood. Tidak peka kalau cowoknya lagi marah. Tidak peka kalau cowoknya lagi tidak ingin diganggu. Mungkin lagi ada masalah. Mungkin lagi pengen menyendiri. Tidak peka. Tidak peka. Tidak peka apa yang ada di hati cowoknya. Tidak peka apa yang diinginkan oleh cowok itu. Dan yang paling menyedihkan tidak pengertian. Sudah tidak peka, tidak pengertian. Nah, ini yang membuat seringkali si cowok tersebut lama-kelamaan males. Lama-kelamaan ill-feel. Karena kamunya tidak peka. Untuk itu, teman-teman cewek, belajarlah menjadi pribadi yang peka. Supaya hubungan yang kamu jalani. Atau kedekatan yang kamu coba bangun. Itu berhasil. Hubunganmu bisa awet. So, sekali lagi. Belajarlah peka. Belajarlah pengertian. Karena semua orang, termasuk kamu. Kamu pun pasti pengen. Kalau si cowok itu peka sama kamu. Kamu pun pengen kalau si cowok itu pengertian sama kamu. Demikian pula si cowok itu. Dia pengen kamu peka. Dia pengen kamu pengertian. Jadi, kalau mau berhasil kedekatan itu. Kalau mau berhasil hubungan itu. Belajar peka. Belajar pengertian. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat. Sifat cewek. Cewek yang paling dibenci cowok. Maka yang keempat adalah temperamen. Atau pemarah. Ini juga dulu terjadi. Ya, di masa lalulah. Orang yang sama juga. Mantan pacar. Ya. Jadi, kalau marah. Dia bisa banting pintu. Nggak peduli ada orang tuanya di situ. Ada tantenya. Atau ada siapapun. Kalau marah dia banting pintu. Baik hanya karena perkara kecil. Baik karena kesalahpahaman. Dia banting pintu. Dan saya marah betul di situ. Saya bilang, bagaimana kamu jadi anak. Kamu tidak menghargai orang tuamu. Itu sama saja kamu nggak menghargai orang tuamu. Di depan orang tuamu kamu begitu. Dan nggak mau dibilangin. Nggak mau dikasih pengertian. Nggak mau dinasehatin. Saya bilang, kalau kamu begini terus. Repot. Kamu berteman pun orang males. Apalagi menjalin hubungan. Saya bilang. Karena memang emosional sekali. Sensitif sekali. Dan parahnya nggak bisa dibilangin. Nggak bisa diingatin. Dan akhirnya itu tadi. Berakhir itu hubungan. Karena siapa yang mau model begitu? Apa-apa marah. Apa-apa banting pintu. Apa-apa tidak peduli. Orang tuanya tidak peduli pandangan orang. Siapa yang betah? Jadi, teman-teman cewek. Jujur. Sifat yang paling dibenci. Temperamen. Pemarah. Itu kalau kamu miliki itu. Please. Kurang-kurangi. Bahkan hilangkan. Ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir. Yang kelima. Sifat cewek yang paling dibenci cowok. Maka yang terakhir adalah. Berbohong. Dan bersandiwara. Ini fatal banget ya. Udah berbohong. Bersandiwara lagi. Itu fatal banget. Dan itu kerap kali terjadi. Ingat ya. Semakin kamu berbohong. Semakin hilang kepercayaan pasanganmu. Semakin hilang respeknya dia terhadap kamu. Dan saya beritahu. Tidak ada hubungan yang kekal. Dibangun di atas kebohongan. Tidak ada kebahagiaan. Yang dibangun di atas kebohongan. Dan tidak ada masa depan yang baik. Yang dibangun di atas kebohongan. Jadi teman-teman cewek. Jangan bilang bohong kecil. Oh biasa kok itu segala macam. Bercanda. Gak bisa. Kebohongan-kebohongan. Kalau terbiasa kamu lakukan. Itu akan menjadi kebenaran menurut kamu. Dan itu parah banget. Nah saya berharap. Ini menjadi satu pembelajaran. Dan saya percaya. Tidak ada lima sifat ini dalam dirimu. Karena saya percaya. Engkau adalah wanita yang terbaik. So. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat. Antusias. Hari ini hari luar biasa. Hari penurunan mujizat. Dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.